Pada saat di BAP pertama menyatakan ada tiga orang lagi pelaku, semua ada di BAP. Tapi kemudian berubah, kemudian berubah sesudah Paulim pakai kecaksaan mereka merubah BAP-nya. Tadi saya berbicara dengan Kak Nid Deni di Polda Bandung, ada hal yang menarik pernyataan dari si Deni ini, Kak Nid dari Polda Bandung. Dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 ke Polda, dari Polres, Polres Sirebon. Nah yang menarik adalah hampir semua lapan orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada tiga orang lagi pelaku, semua ada di BAP. Nah tapi kemudian berubah, kemudian berubah sesudah Paulim pakai kecaksaan mereka merubah BAP-nya. Nah itu satu, dari segi logika manusia normal pun gak mungkin lapan orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap. Ya kan? Berarti benar itu ada tiga orang, ya dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah, hampir semuanya mengatakan ada tiga orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan kekejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga tiga orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, padahal itu harusnya di BAP itu ada. Dan yang, jadi hibawan kami kepada Bapak Kapolri adalah, ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau lapan orang pelaku sudah menyatakan ada tiga orang lagi sebagai pelaku yang lain, dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah. Tidak mungkin itu karangan, tidak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa di BAP berikutnya pada saat di BAP akhir, pada saat perlimpahan mereka merubahnya seolah-olah menyangkal bahwa kita di badan tiga orang ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.